Halo, jadi sesuai dengan judulnya kalian akan mendapatkan vlog yang bener-bener random kali ini Aku bakal ngajakin kalian sepedahan bareng aku sama Dano di Berlin Dan destinasi pertama kita adalah Breki 44 Pokoknya stay tune terus sampai akhir karena aku sama Dano di akhir nanti akan datang ke semacam bantar gebangnya gitu lah di Berlin Sebelum itu mari kita sarapan dulu Gimana cuy? Kelasnya manis Ini avokado sama scrambled egg sama cheddar ya? Sama double cheese, garlic Nyapu-nyapu salmon Pake baby jian gitu Sekarang kita next destinationnya ke toko Turki Karena kita besok mau beli, eh kita mau beli Daging Karena aku selalu ketawa dulu ya muncul di toko Harus gitu dulu ya? Iya gak tau Biar energy yang kayak energy gitu Sekarang mau naik sepeda dan lanjut perjalanan Mungkin sebagian dari kalian udah tau kalo sekarang tuh udah waktunya musim dingin Tapi kok vlognya musim panas Jadi ini adalah stok-stok video yang belum sempet aku edit Nah sekarang aku mau editin Dan aku gabungin jadi satu Walaupun Aku berusaha Walaupun rada random Aku berusaha bikin satu tema gitu lah ya Karena sayang banget kalo gak di edit Jadi ini aku jalan-jalan sama Dano di kota Berlin Dan kita random aja Nyari-nyari jalan gitu Tadi kita ngeliat ada toko es krim rame banget Terus kata Dano ini enak Jadi kita sekarang akan mencoba Langsung FOMO Langsung FOMO Kalo ada yang rame Iya jadi kita sekarang akan mencoba Hoki-poki Salah satu hobi dari aku dan Dano di musim panas itu Nyobain tempat-tempat es krim baru Dan ini aku baru pertama kali nyobain Dan wah pilihan rasanya bener-bener beyond Dan sampai susah milihnya Dan ternyata memang enak banget Sampai aku ngerti sih kenapa ngantri Dan juga lokasinya bener-bener enak banget Dia gak terlalu ramai Gak di jalan raya besar Dan kalo makan es krim Sambil berdiri pun Masih tetep enak gitu loh Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid kamu gak tau ini apa? ini apa? enak ini? carrot cake enak banget enak banget cream cheese karamella berasa banget ya gurih banget ini enak kayak pake garam jadi udah asin-asin ini enak banget sih rasanya gurih jadi gak manis doang gitu yang ini rasa cream cheese pake kue recommended kita harus makan es krim terus goe sebentar kayak lima menit kali ya terus disini ada situs bersejarah ini tuh sebenernya tiang-tiang bekas fondasi tembok berlin gitu betul tapi masih di sisanya tiang-tiangnya di dalem kayak ada semacam kayak infonya gitu lah disini terus ada tamannya terus ini ada gambar yang ikonik banget sering ada di kartu pos itu gambar apa cuy? itu tentara yang lompat cabur dari barat ke timur ya dari timur ke barat ya gitu jadi itu sering tuh di kartu pos terus ini panjang sih lumayan ada kali dua kilo dua kilo setengah si besi-besinya ini ya iya itu jadi taman jadi dulu setinggi itu coy keliatannya gak terlalu tinggi tapi ternyata sebenernya tinggi banget coba kamu loncat deh coba sampai situ susah coy susah gak bisa terus ada penjaganya hmm ada pos penjagaan pasti tahun 61 sampai 89 tembok berlin hmm yang sono timur kita lagi di barat lagi di barat yang sono timur itu deh masyarakat kita lanjut nih sekarang ayo beli daging mari nanti kita haul apa aja yang kita beli hehehe gak bisa banget lihat toko tanaman sedikit itu yang satu lagi dibayar toilet gak? minum brasa minum brasa ini exila ini exila kenapa sih gak kasih kok tau kok nah sekarang tuh udah hari setelahnya dan hari ini kita ada ke getter lagi keluar nanya itu mau bawa sepeda juga kita mau main volley baling teman-teman jadi eh sekarang udah siap ini OTD-nya OTD untuk main volley pantai eh dan aku menunjukin haul tanaman yang kemarin aku sama Danuli nah ini yang pertama kaladium cantik banget daunnya Masya Allah ini aku sama Danuli pilih karena tentu saja daunnya yang sangat-sangat cantik semoga kita bisa ngerawatnya nah ini adalah tanaman yang kedua tentu saja pilihannya bapak Pak D ya kan Raph Danu ini kaktus gitu tapi ada motif macan-nya udah ready untuk sepedahan dan main volley? ayo let's go itu mah gak ketawa biasanya hehehe gitu enggak aku yang apaan merubat red mark oke sekarang kita harus jalan kata naik sepeda enggak di rumah kamu tuh kayak turun dimana yang dia menantem gitu oh belom kita gak mau mau yuk katanya naik sepeda tapi malah naik uban hehehe tapi anti moyo moyo club hashtag anti moyo club kalau capek ya aku mau mau uban jadi kalau kita naik sepeda ke venue main volley-nya itu 16 km tapi kita cari stasiun yang lumayan dekat ya at least gak jauh-jauh banget gitu biar nanti main volley-nya gak capek aku lihat bawa uban deh kita mau naik sepeda tapi vlognya dari tadi gak naik sepeda hehehe kita bawa sepeda kan? bawa sepeda bukan naik sepeda nah jadi sekarang kita udah sampai ke halte yang mau kita jadikan tujuan atau jadikan start pertama-tama aku pengen ceritanya mau ngasih liat kalo naik sepeda tuh harus aman jadi harus pake helm sampe bunyi klik gitu ceritanya nah sekarang kita udah masuk ke vlog random aku sama danu sepedahan ini kita ngelewatin taman yang luas banget dan sekalian ngeliat-ngeliat ada apa aja sih di taman ini dan nunjukin ke kalian gitu deh aku jadi kangen banget sepedahan jujur aku udah gak sabar nunggu spring dan summer biar aku bisa sepedahan biar kayak gini lagi karena aku udah capek banget dingin-dinginan udah terlalu dingin ini disini jadi musim semi cepatlah datang gitu kayaknya 2 bulan lagi bulan Maret officially spring gitu deh sementara itu aku hanya bisa menikmati footage-footage waktu summer tahun lalu ya dan ini dia volipantahnya ini aku baru pertama kali sama danu ikutan main volipantah dan ternyata seru banget salah satu ide kegiatan yang bisa dilakuin pas summer gitu ya tapi jangan lupa nyari tempatnya yang dibawa pohon karena kalo gak dibawa pohon lumayan wow amazing panasnya dan abis ini kita akan langsung masuk ke hari selanjutnya dimana aku sama danu ke Bantar Gebang makanya kuat ski gomong sleeping makazing makanya kuritah dua 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 Hari ini kita mau buang sampah Ini ada bangku yang udah rusak Udah kacau balau Kita juga ini boleh nemuk Nah sekarang kita mau buang Karena kita kira punya kursi baru Terus ini isinya ada kabel-kabel elektronik Sama kayak wajan-wajan pukas Terus ada sampah-sampah plastik biasa Jadi disini tuh gak bisa buang sebarangan Jadi kalau misalnya yang gede-gede kayak gini Ini harus di tempat yang sudah ditentukan Ini kan aku buat troli Dan aku juga bawa troli in a way Aku mau liat ini, aku udah di Shopee Busnya tapi bus Haro kata yang dua U-nya bukan Z-nya Kalau yang plastik buangnya di rumah aja Itu kayaknya punya kita deh Ternyata kita bukan sih? Bukan ya? Nah seperti yang udah aku bilang tadi Jadi untuk buang-buang barang yang gede Seperti furniture Atau barang-barang elektronik bukas Itu gak bisa sembarangan Ada tempat khususnya sebenernya Di setiap kota pasti ada Pokoknya memang harus ekstra nyari dulu Dimana dan Ini juga lumayan jauh sebenernya dari rumah Plus harus jalan kaki juga Jadi kalau misalnya kalian mau bawa banyak sampah Sekalian aja sewang mobil gitu Atau minta tolong temen Biar sekalian quality time gitu kalian Itu buat uang baju tuh Tekstil Kita langsung Oh ini ada kapal-kapal juga sih Sudah tidak jelas Ini boleh sama ininya mas? Enggak Enggak Ini aja Sampai ada Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa